Penetapan status tersangka terhadap pria bernama Supaham oleh PPNS BKSDA pada sekitar awal Agustus lalu, berbuntut panjang. Adonnya pemohonan para peradilan itu dibenarkan humas pengadilan negeri melalui panitera muda pidana pengadilan negeri Jambi, Kahvi Alutfi. Alasan pemohonan para peradilan yang diajukan penasihat hukum penggugan diantara menolak penetapan tersangka Supaham yang dijerat undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan perusahaan hutan sebab idak sah dan idak berdasarkan hukum oleh Karnoe, penetapan status hukum idak mempunyai kekuatan hukum. Lalu alasan lain adalah seekor unit alat berat milik tersangka oleh penyidik BKSDA sebagai barang bukti tanpa adonnya penetapan sita oleh pengadilan. Dan oleh karenanya penetapan agung tidak mempunyai kekuatan hukum, mengikat. Terus menyatakan penyitaan oleh termohon tanpa izin pengadilan adalah tidak sah. Pemerintahkan termohon untuk menyerahkan barang sitaan berupa satu unit alat berat kepada pemohon. Hukum termohon untuk membayar ganti rugi kepada pemohon. Dan sebelumnya sindangnya tanggal 31 Desember, hari Kamis, tanggal 31 Desember 2015. Supaham ditetapkan sebagai tersangka Karnoe menggarap pekerjaan menggali parit batas kebon atas perintah dan permintaan dari salah seko kelompok tani di Tanjung Jabung Timur. Tapi dalam perjalanannya, Supaham dinyatakan melanggar oleh penyidik PNS BKSDA Karnoe dinilailah menggarap lahan yang masuk area kawasan hutan yang dilarang hingga Supaham ditetapkan tersangka. Berdasarkan waktu yanglah dijadwalkan, sidang peradilan ikon nak digelar pada hari Kamis mendatang.